Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kembali lagi bersama saya dengan Adair Nawan Di channel Aquatic Farm Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya Kalau misalkan suara saya kurang jelas Karena suaranya agak-agak bindeng gimana gitu ya Oke langsung saja Di video kali ini saya akan menguras atau membersihkan Aquarium lantai yang ada di depan Dan ini sisa-sisa ikan cichlid yang ada di luar ya Sebelumnya saya ini breeding tapi breeding-breeding asal gitu Jadi ada-ada yang hybrid di breeding sama yang betinaan yang gak jelas juga Dan anakannya juga ada sih Ya ada di dalam gitu Tapi gak banyak, cuma dikit Nah ini untuk sisa-sisaan ikannya mungkin nanti saya lepas Dikarenakan saya itu mau pindah kota teman-teman Ibaratnya gini lah, pulang kampung Nah gitu ya, saya gak merantau lagi mau pulang kampung Nah disini aquarium ini gak pakai filter sama sekali Ini udah satu bulanan ya, tapi ikannya masih hidup Lihat ini kotorannya kotor banget Dan aduh apa ini telur cicak ini kayaknya Nah ini kotorannya kotor banget Dan saya cuma menggunakan aerator Tapi ikan-ikannya itu hidup teman-teman Aman ya Nah jadi kita akan serok nanti Pindahin ke sini untuk sisa-sisanya ada jenis apa aja Dari ikan siklid afrikanya Dan juga ada satu ekor Ataupun ya dua ekor lah dari ikan-ikan invasif gitu Siklid-siklid amerika yang berada di danau-danau Sekitar di wilayah saya sini Di Cikarang ya Nah disini Saya sedot airnya Saya sipon Menggunakan selang Dan untuk dibuang kotorannya Biar sebenarnya sih masih ada sisa waktu ya Kurang lebih Dua mingguan lagi Eh enggak dua mingguan sih Kurang lebih sepuluh harian lagi lah Sepuluh harian lagi Saya itu sudah Enggak di perantauan lagi teman-teman Jadi saya pulang kampung Dan niatnya disana Dan nanti saya bakal bikin Peternakan Ataupun mini farm Ya mini farm Untuk memanfaatkan Lahan yang ada di depan rumah Di depan halaman rumah saya Di kampung itu ada lahan Nanti disana saya akan membuat Ya mini farm lah Kolam-kolam untuk Ikan-ikan siklid ya Karena saya dari dulu Emang hobi banget sih Siklid Gimana ya S-best lah pokoknya lah Siklid ya Oke jadi kita ini Sipon-sipon dulu Kotorannya Buset dulu ya teman-teman Kotorannya banyak banget Sampai numpuk Tapi anehnya ini Satu bulan ini pompa ini mati Filter Tidak pakai pompa powerhead gitu Tidak ada saluran output Kedalam kolam Maksudnya ke dalam tank lantai ini Itu ikannya aman Dan hanya menggunakan aerator Dan aerator pun ini baru-baru ini Sudah ngadat-ngadatan teman-teman Mati-matian gitu Kadang hidup pedangnya lah Nah Untungnya si ikannya Tidak ada yang Oleng Tidak ada yang mati gitu ya Aman-aman aja Tapi Kalau misalkan Untuk Kualitas ikannya sih Kalau menurut saya ini Gimana ya Agak Ya Gitu lah Namanya juga ikan sisaan Nanti kita lihat aja ya Kita coba serokin oke Nah kita mulai Serok-serok dulu nih teman-teman Kira-kira Ikannya ada Ikan apa aja Wah Jadi lumayan Kayaknya ini ada ikan Olenokara Obe pikok nih teman-teman Nah Untuk ikan Obe pikok ini Lumayan ukurannya Kurang lebih Berapa cm ya 9 lah 9-10 cm Atau enggak 8-9-10 lah Tidak bawa Meteran Nah ini Ikan-ikan kecil Ikan apa ini Oh ini ikan tropeus ya Ikan tropeus Apa namanya ya Ikan tropeus ilangi Kalau gak salah Oke Jadi kalau misalkan Gak kelihatan ya Kok hitam ya Nanti kita coba Lihat Lebih jelasnya deh Kalau misalkan udah Di dalam air Biasanya dia kelihatan Warna-warnanya Ini sebelumnya Ini cakep banget sih Sebenarnya nih Pas tadi Kita lihat Dari Depan Itu Itu ikannya Ada warna hijaunya Ada warna kuningnya Ada warna merahnya Terus ada garis-garis hitamnya Gitu ya Siripnya juga merah Nah ini ikan Ada ikan Apa nih Sebentar Oh ini ikan Yang paling gede Monsternya ini Ikan invasif ya Ikan Golsom Kalau Kata orang cikarang Disini ya Ikan golsom Ikan red devil Sebutannya Ini saya satuin Karena gak tau ya Kemarin tuh ada tetangga Pindahan juga Ikannya itu Dihibahin ke saya Jadi yaudah Saya campurin aja Di Tank yang di depan Tapi aman sih Aman Walaupun Karakter dia itu Ganas ya Predator gitu Tapi saya gabung Dengan ikan sikli-sikli Afrika itu aman Gak ada yang cedera Gitu maksudnya Gak Jadi dia gak ngebully Yang lainnya gitu Ya mungkin Berhubung tanknya Agak luas sedikit ya Ini tanknya itu Ukuran 100 Berapa ya Kalau gak salah tuh Panjangnya itu 120 Lebarnya itu Kurang lebih 60 Ataupun 65 Oke Kita lagi Serok-serok ini Ikan-ikan Betinaan ya Ikan betinaan Kita cumpul-cumpul Lagi aja Yang kita ambil itu Yang ada warnanya aja Teman-teman Kita lihat Ada beberapa Ikan Yang ada warnanya Kita ambil Dan kita review Nanti ya Di akhir video Ini ikannya Ikan apa aja Sejauh ini juga Saya Aduh Kurang memahami juga Sekarang tentang Jenis-jenis ikan siklin Karena kan ya Kesibukan Pekerja lapangan Gitu lah Jadi agak sulit juga Untuk Konten tiap hari Juga gak bisa Gitu Jadi Aquarium-Aquarium itu Agak kurang Terawat Jadinya terbengkalai Seperti ini Teman-teman Yang dulunya Aquarium Banyak banget Dan sekarang Tinggal Sisa beberapa Tank doang Tapi insya Allah Nanti kalau misalkan Saya udah Nyampe di kampung Di kampung halaman Nah disana Saya akan Beroperasi lagi Beroperasi lagi Mulai Ya insya Allah Jual beli Kalau misalkan Dari teman-teman semua Ada yang Pengen dikasih Koleksian-koleksian Dari saya Bisa Dijabri aja Nanti Saya Update terus Perkembangan Minifarm saya Yang sedang Digarap Di kampung halaman Oke teman-teman Mohon Tukungan Dan doanya Semoga Bisnisnya Ataupun Usahanya Lancar Oke teman-teman Jadi ini Beberapa ekor Ikan Sudah saya serok Nanti Kita review Untuk hasilnya Dan Ada beberapa Juga ini Sepertinya Ini ikan Yang dulunya Kecil Sekarang udah Gede banget Ini ikan Niasa Ya teman-teman Nah ini Sudah gedenya Kayak gini Teman-teman Malah jadinya Kayak gini Ya burik Waktu kecilnya Dia cakep Banget Jadi Oke Let's go Kita langsung Review aja Untuk hasilnya Nah ini dia Ikan-ikannya Sudah berada Di baskom Ada berapa ekor 1,2,3,4,5,6,7,8 8 ekor Ini ada Aulonokara OB Pico Sisa-sisaan Prasejarah Dulu Dari channel-channel Aquatic Dan ini juga Ada sebenarnya Pendatang baru Kurang lebih Menghuni tank Ini tuh Kurang lebih 2 bulan Nah ini juga Ada yang Gede-gede biru Ini Ada hybrid Tapi lumayan Siripnya itu Ada putih-putihnya Ya cakep sih Kalau misalkan Ditaruh di tank Apalagi dikasih Pelet warna Dan selama ini Saya itu Nggak ngasih Pelet warna Sama sekali Teman-teman Dan warnanya Lumayan cukup Cerah-cerah ya Untuk ditaruh di luar Karena dia terkena Sinar matahari Nah ini juga Sama jenisnya Dan ini Itu ikannya Saya teman-teman Yang dulunya Itu Warnanya Garis-garis Ya lucu Bagus gitu Ya waktu kecilnya Tapi pas udah Gedenya Ya buruk Seperti ini Teman-teman Kalau yang Ada yang Penasaran Ikannya Segede Gimana Ini Oke Dan juga Ini Yang Mana sih Tadi Nah ini Yang kecil Ini Yang hitam Ini adalah Tropeus Kalau gak salah Tropeus Apa ya Tropeus Ilangi ya Teman-teman Bener gak sih Iya gak sih Tolong koleksi ya Kalau misalkan Saya salah Dan Untuk warnanya Dia cukup Unik juga Ada garis-garisnya Ya bener sih Kalau kata saya Ini Tropeus Ilangi ya Dari keluarga Tropeus Yang asalnya Dari Darahutangan Nyika Di Afrika Sana Ya teman-teman Nah ini Warnanya Lumayan cukup Cakep sih Kalau misalkan Kalau ditaruh Di dalam tank Apalagi kena Sinar-sinar Lampu gitu ya Nah Siripnya itu Warna merah Teman-teman Oke Siripnya warna merah Cakep sih Ini mah ya Oke Badannya kuning Ada garis-garisnya Dan Semu-semu Warna hijau Gitu loh Badannya Dan juga Ini nih Predator Wah itu Ini ada juga Jake Sparrow Matanya satu Hilang Hilang satu ini Dari ukuran Kecil dia Udah hilang tuh Gak tau dipatok apa Dulu tuh berantem Gak gak salah Oke teman-teman Mungkin cukup sekian Video saya kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Dan Mohon doanya Dan dukungannya Biar Aquatic Farm Terus Exist Di dunia Persiklitan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax